Wonderkit Persib gantikan roh Timnas di Timnas U23. Sintai Yong bermanuver demi juara piala AFF U23. Potensi Badung, cari, homo olahraga. Wonderkit Persib gantikan roh Timnas di Timnas U23. Sintai Yong bermanuver demi juara piala AFF U23. Imam Mawar di tanggal 7 Februari 2022, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dicoret Sintai Yong dari skuad Timnas Indonesia di piala AFF U23 2022. Ini reaksi Riki Tambuaya. Dicoret Sintai Yong dari skuad Timnas Indonesia di piala AFF U23 2022. Ini reaksi Riki Tambuaya. Tangkapan layar Instagram at si.potensibadung.com Sintai Yong sedang mempersiapkan skuad Garuda untuk bertarung di piala AFF U23. Sudah ada 29 nama pemain yang diumumkan akan bergabung ke Timnas U23 untuk melakukan training center 4 sampai 8 Februari 2022. Dalam 29 nama pemain tersebut, Sintai Yong memanggil mayoritas pemain muda yang berkarir di Liga 1. Bukan cuma itu, Sintai Yong juga telah mencoret beberapa nama penting di Timnas U23 yang sebelumnya bermain di piala AFF U23. Salah satunya adalah Riki Tambuaya. Pemain yang dianggap sebagai roh Timnas Indonesia di piala AFF U23 ini tidak dibawa Sintai Yong ke piala AFF U23. Nama Riki Tambuaya mampu menarik perhatian pencinta sepak bola Indonesia berkat kepiawayannya. Pemain asal persebaya Surabaya itu sukses menunjukkan kelasnya ketika bermain melawan Timor Leste di Laga FIFA Matchday. Riki Tambuaya sukses mencetak gol kemenangan untuk Timnas Indonesia dalam Laga Uji Coba yang bergulir di Stadion Kapten Iwayandipta, Dianyar Bali. Riki Tambuaya tampil bagus dengan mencetak satu gol dan satu asis untuk gol yang dicetak Terence Kuhiri. Selain gol dan asis, pergerakan dan umpan-umpannya kerap merepotkan barisan belakang Timor Leste. Sebetulnya Riki Tambuaya sudah jadi sosok perbicaraan saat dirinya bermain untuk Timnas Indonesia di piala AFF U23 yang berlangsung di Singapura. Riki Tambuaya pula sukses mencetak gol untuk Timnas Indonesia di partai final piala AFF U23. Akan tetapi, gol Riki Tambuaya tak mampu membawa keunggulan untuk Timnas Indonesia. Dalam final itu, Evan Dimas dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan Timnas Thailand dengan skor agregat 6-2. Namun pada gelaran piala AFF U23 kali ini, pemain asal Papua ini tidak bisa dibawa Sinta Eong ke Kamboja. Riki Tambuaya tidak dapat masuk daftar skuad pemain Timnas Indonesia di piala AFF U23. Pasalnya, Sinta Eong tidak memanggil Riki Tambuaya untuk tampil bersama Timnas U23 di piala AFF U23 2022 yakni faktor umur. Seperti diketahui, jika usia Riki Tambuaya sudah melebihi dari 23 tahun. Karena alasan tersebut Sinta Eong tidak memasukkan nama Riki Tambuaya ke dalam daftar pemain yang akan ditugaskan di piala AFF U23. Sinta Eong lebih mengandalkan pemain pemuda untuk tampil bersama Timnas U23 di piala AFF U23 2022. Bahkan jika dirata-ratakan pemain Timnas U23 yang dibawa Sinta Eong untuk tampil di piala AFF U23 2022 berada di usia 17-20 tahun. Menyadari bahwa dirinya tak masuk dalam skuad Timnas Indonesia di piala AFF U23, Riki Tambuaya sangat legowo atas keputusan tersebut. Bahkan Riki Tambuaya memberikan pesan bagi skuad Timnas U23 yang akan bertanding di piala AFF U23 2022. Hal tersebut disampaikan Riki Tambuaya pada saat dirinya masih ikut Timnas U23 saat laga uji coba melawan Timor Leste di FIFA Match Day. Riki Tambuaya berpesan bahwa jika seluruh pemain Timnas U23 masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi jelang piala AFF U23 2022. Mengingat dalam laga uji coba kemarin, menurut Riki Tambuaya beberapa pemain Timnas U23 masih harus banyak melakukan kesalahan. Menurut Riki Tambuaya, hal ini perlu dilakukan agar kemampuan dan skill para pemain Timnas U23 jelang piala AFF U23 2022 lebih terlatih lagi. Tetapi menurut saya masih banyak pekerjaan rumah di tim ini. Kami tetap akan maju. Kami akan perbaiki satu persatu dan kami akan maju. Ujar Riki Tambuaya dilansir laman resmi PSSI. Untuk menggantikan posisi Riki Tambuaya, Shin Taeyong sudah memanggil wonderkid Persib Bandung yaitu Bekem Putra Nurgraha. Dengan pengalaman bersama Persib Bandung di Liga 1, Bekem Putra diprediksi akan dipercaya Shin Taeyong untuk menggantikan Riki Tambuaya jadi roh permainan Timnas Indonesia. Dalam piala AFF U23 kali ini, Shin Taeyong secara gamblang mengatakan jika ia menargetkan juara bersama Timnas Indonesia. Hal itu, ia sampaikan ketika berkesempatan menjadi bintang tamu dalam channel Youtube Deddy Corbuzier beberapa waktu yang lalu. Saya menargetkan juara, meskipun pemain-pemain abort seperti Elkan Bagot, Hegi Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Asnawi Mangkualam tidak bisa dipanggil. Kata Shin Taeyong di podcast Close the Door. Perlu diketahui, piala AFF U23 tahun 2022 kali ini, Timnas U23 Indonesia berada di grup B, bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Piala AFF U23 rencananya akan digelar pada tanggal 14 sampai tanggal 28 Februari tahun 2022 di Kamboja. Asteris 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!